Jakalola, jilid 05. Namun Sintung Lokai sama sekali tidak membalas penghormatan ini, malah langsung bertanya, suaranya kaku. Yang manakah ketua Hoasan Pai? Para tosu anak buah Hoasan Pai amat marah mendengar pertanyaan yang memandang rendah ini, namun kombongan pemimpin Hoasan Pai itu tersenyum sabar. Hoasan Pai merupakan sebuah partai besar, patut mempunyai pimpinan yang bijaksana dan memiliki kesabaran tinggi, sikap orang-orang besar. Kui Sanjin melangkah maju dan menjawab, sayalah yang mendapat kehormatan menjadi ketua Hoasan Pai. Kalau saya tidak keliru sangka, sahabat ini tentu ketua dari Sintung Kaepang, bukan? Sintung Lokai tidak segera menjawab, melainkan menatap cuan rumah penuh selidik. Seorang kakek kurang lebih 60 tahun, pakaiannya sederhana seperti pertapa, sikapnya lemah lembut dan tidak kelihatan sesuatu yang aneh pada dirinya. Meskipun demikian Sintung Lokai tidak berani memandang rendah karena dia sudah mendengar akan kebesaran Hoasan Pai. Bagus. Ketua Hoasan Pai, pagi ini kami sengaja datang berkunjung dengan maksud ingin minta penjelasan kenapa Hoasan Pai amat menghina terhadap Sintung Kaepang. Apakah kini Hoasan Pai merasa sebagai perkumpulan yang paling besar sehingga boleh malang melintang dan melakukan penghinaan sesuka hatinya pada perkumpulan lain? Kui Sanjin mengerutkan alisnya, bertukar pandang dengan Tian Beng Tosu, kemudian menjawab, Sintung Kaepangcu, saya harapkah suka bicara yang jelas. Sesungguhnya kami tidak mengerti apa yang kau maksudkan dengan penghinaan itu. Memang harus kami akui bahwa telah terjadi bentrokan disebabkan salah paham antara beberapa anak muridmu dengan anak murid kami, akan tetapi hal itu telah diselesaikan dan didamaikan, bahkan oleh Su Hengku ini, Tian Beng Tosu sendiri. Kami anggap urusan kecil antara anak murid yang masih berdarah panas itu telah selesai. Mengapa kau sekarang datang menyatakan bahwa kami sudah melakukan penghinaan? Penghinaan yang mana harap kau jelaskan? Hmm, bagus sekali. Hoasan Pai kabarnya merupakan perkumpulan yang besar dan berpengaruh, ternyata ketuanya tidak tahu apa yang terjadi di depan matanya sendiri. Pang Cu, ketua, karena hendak memperbaiki hubungan antara perkumpulan kita yang pernah retak oleh perbuatan anak-anak murid kita, kemarin pagi aku sengaja mengutus dua orang anak muridku untuk naik ke Hoasan Pai dan menyampaikan surat undangan penghormatan dari Sim Tung Kai Pang kepadamu. Akan tetapi, kami tidak pernah menerimanya, Pang Cu, jawab Kui San Jin. Hem, tentu saja tidak pernah menerimanya Sim Tung Kai Pang Cu berkata sambil membanting ujung tongkatnya sampai menancap di atas tanah berbatu di depan kakinya. Di tengah jalan, dua orang utusan ku itu diserang oleh tukang kuda Hoasan Pai, malah dua ekor kuda tunggangan mereka pun dirampas. Semua orang menjadi kaget sekali mendengar ini. Ahaha, mana bisa terjadi hal itu Kui San Jin berseru, tidak percaya. Tidak mungkin ada anak muridnya yang berani melakukan perbuatan seperti itu. Merampas kuda? Tidak bisa jadi. Hem, tentu saja tidak percaya Sim Tung Lokai mendengus, kemudian melamaikan tangan kepada dua orang anak buahnya. Ceritakan kepada mereka perintahnya. Dua orang pengemis melangkah maju dan berdiri membungkuk. Salah seorang di antara mereka yang berkumis panjang lalu bercerita, sedangkan temannya yang berambut putih hanya menundukan muka. Kami berdua sedang menunggang kuda mendaki kaki gunung ketika tiba-tiba seorang pemuda melepaskan kuda yang hampir menubruk kami. Karena merasa kaget dan untuk menyelamatkan diri dari tubrukan, terpaksa saya menggerakkan kaki menendang kuda yang menubruk kami itu. Kuda itu mati. Tukang kuda Hoa San Pai itu marah-marah, biarpun kami sudah berjanji hendak membicarakan hal itu dengan ketua Hoa San Pai, karena kami adalah utusan dari Sim Tung Kaipang untuk menyampaikan undangan. Akan tetapi orang muda itu tetap tidak mau melepaskan kami, malah segera menyerang kami dan merampas dua ekor kuda tunggangan kami. Maka terpaksa kami kembali turun gunung dan melapor kepada ketua kami. Setelah berkata demikian, dua orang pengemis ini cepat-cepat mengundurkan diri lagi ke belakang ketua mereka. Mereka merasa amat malu harus bercerita bahwa mereka kalah oleh seorang kacung kuda Hoa San Pai. Kui San Jin tertegun. Cerita ini benar-benar tidak masuk akal. Dua orang pengemis tadi dia lihat memiliki gerakan-gerakan yang tangkas dan kuat, dan sudah bisa membuat mati seekor kuda hanya dengan sekali tendangan saja, cukup membuktikan kepandainya. Masa mereka berdua dikalahkan oleh tukang kuda Hoa San Pai. Padahal tukang kuda Hoa San Pai yang sudah tua itu telah meninggal dunia, dan selama belum mendapatkan tukang kuda baru, Pekerjaan merawat kuda dilakukan oleh seorang Tosu, kalau tak salah Ken Tosu yang gendut dan yang diatau kepandainya rendah sekali. Kui San Jin menoleh ke belakang, mencari-cari dengan pandang matanya, mencari Ken Tosu Jin, Adapun mulutnya berkata, kami tidak memiliki kacung kuda yang masih muda. Ketua Sintung Kaipang mengeluarkan suara ketawa mengejek. Pada saat itu dua orang Tosu maju dan berlutut di depan Kui San Jin. Itulah dua orang Tosu yang kemarin bersama Kua Suon Bu menyerahkan kuda mereka kepada Yohan. Mohon ampun sebesarnya kepada Suhu, kata seorang di antara mereka, sebenarnya Teocu berdua yang sudah menerima kacung itu. Kemarin pagi pada waktu Teocu berdua mengantar Suon Bu berlatih panah dan sampai di kaki gunung, Teocu melihat seorang pemuda yang keadaannya miskin dan seperti kelaparan. Tadinya Teocu kira dia adalah tukang kuda baru yang dijanjikan oleh lurah Dusun, akan tetapi ternyata bukan dan dia menyatakan suka bekerja membantu kita. Karena Teocu kasihan kepadanya, maka Teocu lalu menerimanya sebagai tukang kuda, dan Teocu baru akan melaporkan hari ini kepada Suhu. Siapa aduga bocah itu menimbulkan onar? Mohon ampun sebesarnya, Suhu. Kui Sanjin terkejut sekali mendengar ini. Akan tetapi sebelum dia bicara, Suon Bu sudah melangkah maju dan dengan suara lantang berkata kepadanya. Supek, benar kata kedua muridmu ini. Memang tadinya sudah kucurigai dia, dia lalu menoleh ke arah kakek pengemis dan berkata, suaranya tetap lantang, Hai, Pangcu dari Sintung Kai Pang. Kau dengar sendiri, tukang kuda itu bukanlah anak murid Hoa San Pai dan ketua kami tidak tahu menahu tentang keributan itu. Namun, kami dapat memberi hajaran kepada pengacau itu, jangan kau meremlet-remet nama Hoa San Pai. Suon Bu, diam kau kuakun hang membentak dan seketika Suon Bu diam. Akan tetapi tiba-tiba bocah ini meloncat ke depan. Tangan kirinya meraih anak panah, dipasangnya pada gendawanya dan menjepretlah tali gendawa sehingga anak panahnya meluncur ke kiri. Semenjak tadi Hoan sudah mendengarkan semua pembicaraan itu. Pagi-pagi tadi dia sudah pergi mencari rumput dan ketika dia melihat rombongan pengemis yang tampak marah mendaki naik puncak, hatinya berdebar tidak enak. Sudah tentu ada hubungannya dengan urusan kemarin, pikirnya. Oleh karena dia merasa bahwa dia yang menjadi biang keladinya, maka dia lalu pergi mengikuti mereka sampai ke puncak. Hoan bersembunyi di balik pohon dan mengintai semua perdebatan tadi. Setelah namanya disebut-sebut oleh dua orang Tosu dan Suon Bu, dia segera muncul dengan maksud mengakui semuanya dan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari balik batang pohon tadi Hoan merasa amat terharu dan sedih melihat Suhu dan Subonya. Sekarang, maklum bahwa perbuatannya itu dapat mengakibatkan keributan, dia mengambil keputusan untuk mempertanggungjawabkan sendiri supaya Hoa sampai, terutama Suhu dan Subonya jangan sampai terbawa-bawa. Dengan pikiran inilah dia lalu muncul keluar dari tempat persembunyiannya dan berjalan menuju ke tempat pertemuan. Sama sekali tidak diduganya bahwa Suon Bu yang pertama melihat dan mengenalnya, malah bocah itu sudah pula melepaskan sebatang anak panah kepadanya. Semua tokoh Hoa San Pai yang tidak mengenal siapa dia, hanya bisa tertegun dan heran, juga kaget melihat Suon Bu memanah orang muda itu, tanpa sempat mencegah lagi. Hoan tentu saja akan dapat mengelak dengan mudah. Namun dia sedang berduka bahwa dalam pertemuan dengan Suhunya ini dia sudah mendatangkan keributan hebat, apalagi mengingat bahwa bocah itu adalah putra Suhunya yang dibangga-banggakan, dia tidak tega untuk mengelak dan mendatangkan malu. Sambil mengerahkan tenaga Sinkang yang dialatih dari Sineng Cu dan Bawakala, dia sengaja menerima anak panah itu dengan pundak kirinya, akan tetapi cepat-cepat dia menutup jalan darah pada bagian ini sehingga anak panah yang menancap satu dim dalamnya itu hanya melukai kulit dan dagingnya saja. Dengan anak panah menancap di pundak, dia berjalan terus menghampiri mereka. Suon Bu, kau lancang. Hoan mendengar Suhunya berteriak mencela putranya. Di dalam hatinya Hoan bersyukur bahwa Suhunya masih tetap seorang wanita budiman seperti dulu, sehingga dia menjadi semakin tidak tega untuk membiarkan Suhu, Suhunya serta putra mereka itu menanggung akibat dari perbuatannya. Dia berpura-pura tidak melihat pandang mati Suhunya yang diarahkan kepadanya dan seakan-akan Suhunya itu hampir mengenalnya. Dia juga tak peduli akan pandang mati semua orang di sana yang memandangnya dengan tatapan heran dan tercengang. Yohan langsung menghampiri Kui Sanjin dan membungkuk sampai dalam sambil berkata, Lopek, pamantua, memang betul seperti dikatakan oleh kedua Lopek tadi, saya telah menerima pekerjaan sebagai kacung kuda. Di tengah jalan saya bertengkar dengan dua orang pengemis. Akan tetapi hal itu adalah urusan saya sendiri, sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan Hoa San Pai. Ini hanyalah urusan seorang kacung kuda dengan para pengemis, harap para Lopek di sini melegakan hati karena sekarang juga saya akan bereskan urusan ini dengan para pengemis. Dia, dia. Awan terdengar kunhang berseru. Yohan Hui Kau juga menahan teriakannya. Akan tetapi Yohan yang terkejut sekali mendengar Suhu dan Subonya sudah berhasil mengenalnya, segera menghampiri rombongan pengemis dan dengan berdiri tegak dia berkata lantang. Kakek pengemis, jika benar kau ketua dari Sintung Kaepang, sebaiknya kau memeriksa keadaan anak-anak muridmu sendiri sebelum kau menyalahkan orang lain. Urusan anak muridmu dengan aku si kacung kuda sama sekali berada di luar tanggung jawab pihak Hoa San Pai karena aku belum diterima secara resmi menjadi tukang kuda Hoa San Pai. Kenapa kalian ini tak tahu malu memikin ribut di Hoa San Pai? Akulah yang seharusnya bertanggung jawab. Sintung lo kai marah bukan main. Ingin sekali gebuk dia membuat remuk kepala bocah itu, akan tetapi sebagai seorang ketua Kaepang yang tersohor, tentu saja dia tidak mau melakukan hal yang akan merendahkan namanya. Maka dia hanya melotot memandang Yohan, lalu membentak. Bocah setan. Apa kau mengaku telah merampas dua ekor kuda anak muridku? Yohan menggeleng kepala, tersenyum mengejek. Siapa yang merampas? Aku sedang menuntun tiga ekor kuda naik puncak, tiba-tiba dua orang pengemis itu membentak dari belakang. Kuda yang ku pegang kaget, seekor meloncat dan hampir menubruk pengemis kumis panjang. Eh haha, si kumis itu memamerkan kepandainya, kuda itu ditendang mati. Tentu saja aku minta ganti dan siapapun mereka itu, harus mengganti kuda yang mati karena aku bertanggung jawab atas keselamatan kuda-kuda itu. Apa kau tidak dengar bahwa mereka itu merupakan utusan sintung Kaipang ketua ini membentak? Baik mereka itu utusan dari raja pengemis atau raja neraka sekalipun, karena sudah membunuh kuda yang menjadi tanggung jawabku, mereka harus menggantinya. Eh, mereka marah-marah sehingga terpaksa aku memelah diri karena mereka menyerangku. Kemudian mereka berdua lari meninggalkan kuda mereka. Apakah yang begini dapat disebut aku merampas kuda? Keparat kau tukang kuda, mulutmu besar dan sombong sekali. Kau sudah menghina murid-muridku, menghina sintung Kaipang, apakah nyawamu rangkap? Kakek pengemis, kau mau menang sendiri. Kau bilang aku yang menghina, tetapi dua orang muridmu itu hendak membunuhku, malahan malam tadi, siapa yang melepas api hendak membakar kandang kalau bukan orang-orangmu? Hem, sebetulnya, kau pun harus mempertanggungjawabkan perbuatan anak-anak muridmu. Suheng, menghadapi anak anjing yang menggonggong seperti ini, kenapa pakai banyak aturan? Banting saja mampus, habis perkara mendadak salah seorang pengemis yang hidungnya bengkok ke kiri, yang memegang Toya, berkata marah. Pangcu, harap kau bersabar, tiba-tiba Kui Sanjin berkata lembut. Sesudah pintu, aku, mendengar romongan bocah ini, kiranya harus diselidiki lebih dulu apakah betul dia yang bersalah. Dalam segala hal, tak baik untuk bertindak sembrono, menghukum orang yang tidak bersalah. Ternyata Ketua Hoa San Pai ini telah dibikin kagum oleh sikap Yowen Lamaklum bahwa pemuda itu adalah seorang pemuda yang bodoh dan sederhana, agaknya tidak pandai ilmu silat karena kalau memang pandai ilmu silat, bagaimana tidak mampu mengelak dari anak panah yang dilepaskan suwongu tadi? Akan tetapi, jelas bahwa pemuda itu memiliki daya tahan yang luar biasa dan memiliki rasa tanggung jawab yang kiranya jarang dimiliki oleh orang-orang yang mengaku dirinya gagah perkasa. Buktinya, dengan anak panah menanjak pada pundak, pemuda itu sama sekali tak mengeluh, bahkan juga tidak tampak nyeri, malah menghadapi para pengemis dengan penuh ketabahan serta penuh tanggung jawab, agaknya jelas hendak mencuci nama Hoa San Pai dari urusan itu. Hoa San Chiang Bun Jin, Ketua Hoa San. Apa muka bocah ini? Apa dia adalah anak murid Hoa San Pai? Ataukah dia ini menjadi tanggung jawab Hoa San Pai? Maka engkau hendak membelanya bentak sin tungkai pangcu. Dia, Awan, kembali terdengar suara perlahan kuakun hong. SS TTTT. Dengan sudut matanya Yohan melihat betapa subonya menyentuh lengan suaminya. Yohan melempar kerling penuh terima kasih kepada Hwi Kau yang memandangnya penuh pengertian. Memang hui kau amat cerdik dan halus perasaannya Agaknya nyonya muda ini telah dapat menduga apa yang menjadi maksud hati murid itu Maka dia hendak membantu, memberi kebebasan kepada Yowan untuk melanjutkan maksud hatinya Akan tetapi tentu saja nyonya muda ini bersiap sedia untuk membantu muridnya Dia dapat melihat lebih jelas daripada apa yang dapat didengar oleh telinga suaminya yang buta Heh, Pangcu dari para pengemis, kenapakah selalu mendesak Hoa San Pai? Agaknya kau merasa jari untuk menjatuhkan hukuman terhadap diriku Makakah selalu berpaling dan mencari-cari kesalahan kepada Hoa San Pai? Huh, tak tahu malu Kalau kalian para pengemis hendak membalas dendam kepadaku, lekaslah turun tangan Apa kau kira aku takut menghadapi kematian? Sintung Kai Pangcu, janganlah demi omongan seorang bocah nekat Tiba-tiba Tian Beng Tosu berseru keras Hei, bocah tak melihat keadaan, apakah kau sudah menjadi gila? Jangan main-main terhadap Sintung Kai Pang Akan tetapi dengan tenang lawan memberi hormat sambil membungku kepadanya Lalu berkata, urusan ini adalah urusan saya sendiri Harap para lopek yang terhormat dari Hoa San Pai jangan ikut campur Hei, pengemis kelaparan, masih tidak berani turun tangan terhadap kanak-kanak seperti aku? Memalukan benar Terdengar teriakan marah dan si pengemis hidung bengkok yang memegang Toya sudah melompat maju Dia adalah Sute, adik seperguruan, dari ketua pengemis itu Nihai sekali permainan Toya Besinya dan dia diberi julukan Tiat Pang Sintai Pengemis sakti bertoya besi Wataknya lebih keras berangasan daripada para tokoh Sintung Kai Pang yang lain Mendengar ucapan yang menantang-nantang dari Yowan, dia tidak mau bersabar lagi Ada hubungan dengan Hoa San Pai atau tidak? Kau bocah setan sekarang juga harus mampus bentaknya dan Toyanya yang berat itu menyambar cepat Mendatangkan desirangin gemuruh Yowan sudah bertekad tidak akan membawa bawah suhu dan subonya Sungguh pun tadi dia bersikap seakan-akan hendak membersihkan Hoa San Pai Padahal sebenarnya dia tidak hendak menyerep suami istri itu Maka sekarang menghadapi sambaran Toya Dia tidak mau mempergunakan langkah-langkah ajaib yang dia pelajari dari Kun Hang Lha siap menerima kematian karena memang hanya kematian saja yang dapat dia harapkan Dalam menghadapi orang-orang berilmu tinggi seperti pimpinan Sintung Kai Pang ini Namun dia juga tidak mau mati konyol begitu saja tanpa berlawanan Melihat datangnya Toya, otomatis kaki tangannya bergerak dan dengan amat mudah dia membiarkan Toya itu menyambar lewat tanpa dapat menyentuh tubuhnya sedikit pun juga Karena tanpa disadarinya dia sudah memiliki kesaktian ilmu silat yang mendarah daging Maka sesuai dengan daya tahan dan daya serang yang berganti-ganti diturunkan si Neng Chu beserta bawa kalah kepadanya Tentu saja setiap kali menghadapi serangan Begitu mengelak terus saja Yohan membalas serangan itu Dan bukan hal kebetulan kalau pada saat itu dia menggunakan sebuah jurus dari ilmu silat Ngerosin Hoan Kun Lima lingkaran sakti yang telah dia pelajari atau lebih tepat dia mainkan menurut petunjuk bawa kalah Hal ini adalah karena jurus serangan Toya yang dilakukan oleh Tiat Pang Sinkai tadi sifatnya hampir sama dengan jurus-jurus serangan si Neng Chu Maka otomatis tubuhnya lalu bergerak mainkan jurus ilmu yang diturunkan oleh doa kalah kepadanya sebagai lawannya Ilmu silat Ngerosin Hoan Kun adalah ilmu silat ciptaan pendeta Nepal Pertapa di gunung Himalaya yang sakti itu, gerakannya dasyat dan aneh Tiap Pang Sinkai melihat betapa dua lengan pemuda itu terus berputar membuat lingkaran-lingkaran yang mengaburkan pandangan matanya dan dia tidak tahu bagaimana harus menghadapinya Betapa ingin dia memukul dengan Toya, akan tetapi ujung Toyanya seakan-akan terlibat oleh sebuah di antara lingkaran itu dan tak dapat digerakkan Tiba-tiba dia merasa tubuhnya berpusing laksana tenggelam dalam pusingan angin dan sebelum dia tahu apa yang terjadi dengan dirinya Tubuhnya itu sudah terlempar sambil berputaran dan robohlah dia dengan kepala di bawah kaki di atas Dia menjadi pening, kepalanya benjol, Toyanya terlempar rentah kemana dan sampai lama dia hanya rebah sambil menggerak-gerakan kepala mengusir ke peningan dengan mata menjadi juling Ah! Hebat! Aneh! Seruan-seruan ini keluar dari mulut para tokoh Hoa San Pai Peristiwa itu sungguh amat mengejutkan Kui San Jin dan yang lain-lain memang sudah siap untuk menolong orang muda yang tabah itu kalau pihak Sintung Kaipang hendak membunuhnya Siapa tahu, hanya dalam dua gebrakan saja seorang tokoh Sintung Kaipang yang cukup lihai sudah dibikin melayang seperti itu dengan gerakan tangan dan kaki yang luar biasa Ilmu silat yang membentuk lingkaran-lingkaran ajaib Ilmu apakah yang dipergunakan pemuda ini? Hanya Hui Kau dan Kun Hang yang tidak mengeluarkan suara sama sekali Hui Kau memandang kagum dan juga heran karena sepanjang pengetahuannya Murid ini hanya baru menerima dasar-dasar ilmu silat dan di saat terakhir hanya ditinggali ilmu langkah si Cap It Sin Po oleh Kun Hang Tadi Hui Kau sengaja memperhatikan gerak kaki anak itu untuk melihat apakah Yohan sudah mahir melakukan langkah-langkah itu Karena kalau sudah mahir, tentu anak itu sanggup menyelamatkan diri dengan langkah-langkah ajaib Anehnya, langkah yang dipergunakan Yohan sama sekali bukan langkah ajaib Ajaran Kun Hang, sungguh pun gerak dan langkah yang dilakukan anak itu pun amat aneh dan asing Ketika Hui Kau melirik ke arah suaminya, ia melihat suami ini miringkan kepala mengerutkan kening dan bibirnya menggumam Hem, 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 sebetulnya, robohnya Tiat Pang Sien Kai hanya dalam satu jurus ini bukan semata metu karena kelihayaan Yohan Melainkan sebagian besar disebabkan kesalahan pengemis itu sendirilah terlalu memandang rendah bocah itu Dianggapnya hanya sekali pukul dengan Toya akan remuk kepalanya Oleh karena memandang rendah inilah maka sekali balas saja Yohan langsung berhasil merobohkannya Andai kata pengemis itu lebih hati-hati, biarpun tak mungkin dia dapat mengalahkan Yohan yang sudah mewarisi ilmu-ilmu sakti Namun kiranya dia pun tidak akan roboh hanya dalam satu dua jurus saja Bocah setan Berani kau menghina saudaraku kakek pengemis di sebelah kiri ketua pengemis meloncat ke depan Lantas menghadapi Yohan sambil mencabut pedang di pinggangnya Hayo keluarkan senjatamu dan kau lawan aku Sikap pengemis ini jauh lebih gagah daripada tiat pangsin kai dan memang dia tidak memandang rendah kepada Yohan Karena dia menduga bahwa Yohan tentu memiliki kepandayan yang tinggi Memang dia adalah seorang yang cukup berpengalaman dan tidak bersikap sembrono seperti temannya tadi Pengemis ini menjadi pembantu Sintung Lokai karena ilmu pedangnya membuat dia jarang menemukan tandingan Dia bernama Soe Kieu, seorang ahli pedang dan ahli tenaga Iwakang Hati Yohan tergetar keraslah tidak pernah mengalami pertandingan-pertandingan Yaitu pertandingan yang sungguh-sungguh Sebab pertandingan yang dia saksikan selama tiga tahun di puncak Kriong Tau San adalah pertandingan teori Saat dia merobohkan dua orang pengemis kemarin dan pengemis bertoya tadi Dia sama sekali tidak mengira bahwa demikian mudah dia mencapai kemenangan Disangkanya bahwa memang tiga orang pengemis itu hanyalah orang-orang sombong yang tidak ada gunanya Sekarang, menghadapi Soe Kieu yang tenang, bermata tajam dan memegang pedang dengan sikap yang kokoh serta kuat Mau tak mau dia menjadi gentar pula untuk menghadapinya dengan tangan kosong Tukang kuda, kau pakailah pedangku ini Tiba-tiba Suon Bu berseru sambil mencabut pedangnya yang amat indah Yohan tersenyum Lenyap sudah rasa sakit di pundaknya oleh anak panah yang masih menancap itu Sikap Suon Bu ini sekaligus sudah menjatuhkan hatinya dan meluapkan rasa maafnya terhadap putra dari suhunya itu Dia tersenyum lebar sambil menoleh ke arah Suon Bu Suon Muda, terima kasih Tidak berani aku merusakkan pedangmu Jawabnya dengan sungguh-sungguh dan jujur Yohan sama sekali dia tidak tahu bahwa jawabannya ini membuat wajah Wikau dan Kunhang menjadi merah Ayah dan ibu ini merasa terpukul dengan jawaban muridnya kepada putranya yang tadi memperlakukan Yohan secara sewenang-wenang Yohan maklum bahwa untuk menghadapi pedang lawan, maka dia harus menggunakan senjata pula dan dia anggap bahwa senjata terbaik adalah melawan dengan pedang pula Laka bahwa pedangnya hanya sebatang pedang kayu saja, dia segera membuka jubah dan mengeluarkan pedang kayunya yang panjangnya hanya 30 cm, terbuat dari kayu cendana yang harum itu Meledak suara ketawa dari anak buah Hoa San Pai dan anak buah pengemis, akan tetapi tokoh-tokohnya sama sekali tidak tertawa, malah memandang dengan wajah tercengang Gila kah anak ini? Ataukah memang dia begitu sakti sehingga cukup menghadapi lawan ini dengan pedang kayu saja? Itukah senjata musuh Kyo mementak dengan suara kecewa? Apakah kau hendak main-main dia seorang tokoh ilmu silat? Mana enak hatinya apabila dihadapi seorang lawan begini muda yang mempergunakan pedang kayu? Memang inilah senjataku dan aku tidak main-main, pengemis tua Jangan menyesal nanti dan bilang aku berlaku sewenang-wenang kata pula Soe Kyo, masih meragu Pertandingan ini disaksikan oleh banyak tokoh Hoa San Pai, sebab itu dia harus memperlihatkan kegagahannya Aku tak akan menyesal Kalian memang sudah bertekad untuk membunuhku, tentu saja aku pun bertekad untuk mempertahankan nyawaku sedapat mungkin Aku tidak biasa memegang pedang tulen, biasa bermain-main dengan pedangku ini Kalau kau memang berkukul hendak membunuhku, silakan Awas pedang Sesudah mengeluarkan bentakan ini, dengan secepat kilat Soe Kyo menerjang dengan pedangnya Gerakan pedangnya sangat cepat dan mengeluarkan suara berdesing yang mengerikan Namun bagi Yohan, gerakan pengemis itu tidaklah terlalu hebat, apalagi cepat Kalau dibandingkan dengan jurus-jurus yang dikeluarkan sineng cu atau berwakala Gerakan itu seperti anak kecil main-main belaka Dengan tenang dia kemudian memainkan jurus-jurus yang sesuai dengan pedang yang dipegangnya Yaitu ilmu silat liong tau kun yang diturunkan oleh sineng cu padanya Memang pedang kayu itu adalah senjata buatan sineng cu yang dahulu dia pakai untuk menghadapi cambuk dari bawah kala Maka ketika dia bersilat pedang dengan jurus-jurus dari sineng cu Seketika pedang kayu di tangannya itu berubah menjadi puluhan batang banyaknya dalam pandang macelawannya Wir-wir-wir Pedang kayu ini menerbitkan bunyi angin di barungi kilatan sinar yang membingungkan hati Soe Kyo Karena maklum bahwa bocah ini benar-benar pandai Soe Kyo segera mengerahkan seluruh tenaga dalam dan mengeluarkan semua jurus simpanannya untuk mendapatkan kemenangan Dia sengaja hendak mengadu senjata Karena merasa yakin bahwa sekali pedang kayu itu bertemu dengan pedangnya Tentu pedang kayu itu akan patah dan dia akan mudah merobohkan lawan Hui kau memandang dengan kagum sekali Ilmu pedang yang dimainkan Yohan itu benar-benar merupakan ilmu pedang yang selain indah Juga amat luar biasa Dia sendiri belum tentu dapat mainkan pedang kayu seperti itu Ketika dia melirik ke arah suaminya Wajah Kun Hang tegang sekali dan bibir pendekar buta ini menggumam lirih Ah, mana mungkin? Memang, dapat dibayangkan betapa heran hati Kun Hang Ketika telinganya menangkap gerakan ilmu silat Yohan yang kali ini Kera bersilatnya sama sekali berlawanan dengan dua gerakan ketika merobohkan lawan pertama tadi Tidak demikian saja, bahkan ilmu pedang yang dimainkan ini mengandung jurus-jurus ilmu silat Kim Tiao Kun Yaitu ilmu silatnya sendiri Padahal dia sama sekali belum pernah mengajarkan ilmu itu meskipun hanya sejurus kepada muridnya Para tokoh Hoa San Pai adalah tokoh-tokoh yang berilmu tinggi Apalagi ketuanya, Kui San Jin yang dikenal sebagai seorang ahli pedang Hoa San Kiam Sud Di samping istrinya yang juga hadir di situ Mereka semua kini berdiri bengong, kagum bukan main Siapa orangnya yang tidak kagum Kalau melihat betapa kacung kuda itu dengan hanya sebatang pedang kayu dapat menghadapi seorang ahli pedang seperti Soe Kiu Dan kadang-kadang pedang di tangan pengemis itu dengan hebatnya menggempur pedang kayu Akan tetapi jangan kata pedang kayu itu menjadi patah Karenanya, malah tampak jelas betapa lengan dan tangan Soe Kiu yang memegang pedang tergetar hebat Ini hanya menjadi bukti bahwa bocah itu mempunyai tenaga sinkang yang ampuh sekali Tenaga yang bukan sewajarnya dimiliki seorang pemuda tanggung berusia 16 tahun Diam-diam mereka menduga-duga Murid siapakah gerangan pemuda ini dan apa maksud orang muda yang memiliki kesaktian itu Naik ke Hoa San Pai dan berpura-pura menjadi tukang kuda Mengandung maksud tersembunyi yang bagaimanakah Mereka juga merasa gelisah Menduga bahwa tentulah pemuda itu mengandung suatu maksud tertentu Yang paling bingung dan kaget setengah mati adalah Soe Kiu sendiri Pedang kayu di tangan bocah itu bukan main hebatnya Gerakannya aneh, daya tahannya amat kokoh kuat Dan setiap kali beradu dengan pedangnya sendiri Tangannya tergetar hebat Dia menjadi penasaran sekali Masa dia harus mengaku kalah terhadap seorang kacung kuda? Jika dia dikalahkan oleh salah seorang tokoh Hoa San Pai Masih tidak apa, akan tetapi oleh seorang kacung kuda? Dan masih bocah lagi Dua puluh jurus telah lewat dan dalam penasarannya Soe Kiu tiba-tiba mengeluarkan bentakan nyaring sekali Lalu pedangnya melakukan terjangan kilat Hui Kau menutup mulutnya dan seluruh aurat tubuhnya menegang Sebagai seorang ahli pedang Dia pun maklum bahwa pengemis itu melakukan serangan nekat Mengajak adun nyawa Dia sudah siap untuk menyambar dan menolong muridnya Tetapi dia tidak mau tergesa-gesa karena bila keadaan Yohan tidak berbahaya Lalu dia menolongnya Hal itu akan merendahkan diri sendiri Yohan sudah mempelajari banyak sekali jurus-jurus ampuh Dan ada kalanya si Nengcu maupun doa kala dalam keadaan terdesak pun mengeluarkan jurus-jurus yang nekat Karena itu, menghadapi serangan ini dia tidak menjadi gugup Daripada dia terluka atau terpaksa membunuh orang Lebih baik mengorbankan pedang kayunya Pikirnya cepat Melihat pedang lawan menyambar dengan babatan kilat Dia cepat menangkis dengan pedang kayunya Tetapi dia sengaja tidak menyalurkan tenaga kepada pedang kayu ini Krak! Pedang kayu patah menjadi dua Tubuh So Kiu terdorong ke depan Dan di lain saat dia sudah roboh terguling oleh pukulan tangan kiri Yohan Yang tepat mengenai pundak kanannya sedangkan pedangnya Entah bagaimana sudah berpindah ke tangan pemuda itu So Kiu bangkit berdiri, akan tetapi tiba-tiba dia muntahkan darah merah Ternyata satu kali pukulan Yohan itu sudah mendatangkan luka parah di dalam dadanya Hal ini tidak mengherankan karena Yohan menggunakan pukulan Iwakang dari Sinengcu sebagai timpalan permainan pedangnya tadi Tanpa dapat ditahan lagi, para Tosu Hoa San Pai bertepuk tangan memuji Setelah ketua mereka berpaling dan memandang tajam, baru mereka berhenti Walaupun tokoh-tokoh Hoa San Pai tidak ada yang terang-terangan memuji dan berpihak Namun wajah mereka yang berseri menjadi tanda bahwa mereka merasa puas melihat rombongan sin tungkai pang yang sombong itu diberi hajaran oleh orang luar yang mengaku sebagai kacung kuda Hoa San Pai Baru seorang pelamar kacung kuda saja sudah begini hebatnya, apalagi orang-orang Hoa San Pai sendiri Meskipun tidak secara langsung, pemuda yang luar biasa itu sudah mengangkat tinggi derejat dan nama Hoa San Pai dengan sepak terjangnya menghadapi sin tungkai pang ini Yohan sendiri sama sekali tidak mempunyai pikiran untuk memusuhi sin tungkai pang Dia tahu bahwa kemarin dia telah membuat tonar Hanya untuk menjaga agar nama suhu serta subonya jangan sampai terbawa-bawa, maka dia mempertanggungjawabkannya sendiri Akan tetapi tentu saja dia tidak mau dibunuh tanpa melawan Hatinya girang luar biasa setelah berhasil mengalahkan dua orang lawan Semangatnya timbul dan dia mulai mengerti, mulai terbuka mata hatinya bahwa jika dia mau melawan, belum tentu orang-orang kasar ini mampu membunuhnya Sementara itu, sin tungkai sampai menjadi pucat mukanya saking marahlah merasa terhina sekali Dua orang pembantu yang paling dia andalkan, sudah berturut-turut roboh secara mudah oleh seorang kacung kuda Orang-orang Hoa San Pai bentaknya sambil mengangkat tongkatnya ke depan dada Apakah kalian diamkan saja bocah setan ini menghina kami? Urusanmu dengan anak ini tak ada sangkut pautnya dengan kami, Pangcu, berkata Kui San Jin dengan suara tenang Kakek ketua Hoa San Pai ini sekarang timbul kepercayaannya terhadap Yowan Pantas saja bocah ini hendak membereskan sendiri, kiranya dia memiliki ilmu kepandayan yang begitu hebat Dia masih tidak mengerti kenapa bocah ini suka menutupi dan melindungi Hoa San Pai Akan tetapi jalan satu-satunya bagi ketua Hoa San Pai ini untuk membalas budihannya membiarkan bocah itu melanjutkan maksud hatinya Inilah sebabnya maka dia sengaja menjawab seperti itu Hem, biarlah ku bikin mampus dahulu bocah ini, baru kami akan berbicara lagi dengan Hoa San Pai Sintung Lokai berseru marah Bocah setan, lekas kau memilih senjata Aku tidak sudi menyerang lawan tanpa senjata Kalau kau butuh pedang, orang-orangku bisa memberi pinjam untukmu Yowan maklum bahwa lawannya ini tentu seorang yang pandai Kemantapan gerakan tongkat itu saja sudah membayangkan tenaga Iwokang yang amat hebatlah tidak berani memandang ringan Maka dilolosnya cambuk peninggalan pertapa buah kala Cambuk ini hitam warnanya, panjang dan berat, tetapi di tangan Yowan terasa ringan dan enak Maklum, selama tiga tahun dia main-main dengan cambuk ini Ketua Sintung Kaipang, sesungguhnya aku tidak suka berkelahi dengan siapapun juga Aku tak ingin mencari perkara dengan siapa juga Akan tetapi bila kau masih tetap nekat hendak membunuhku Tentu saja aku akan berusaha menyelamatkan diri Jawab Yowan sambil memegang gagang cambuk dengan tangan kanannya Sedangkan tangan kirinya membelai-belai ujung cambuk Tak usah cerewet, lihat tongkatku ketua pengemis itu menggerakkan tongkatnya Dan berkelebatlah sinar beraneka warna seperti pelangi menyilaukan mata Yowan kaget dan bingung seketika karena gerakan tongkat itu hebat serta menyilaukan warnanya Juga para tokoh Hoa sampai menahan nafas Sekali ini mereka benar-benar khawatir karena tingkat kepandaian Sintung Lokai benar-benar tidak boleh dipandang ringan Anak muda remaja ini mana mampu mempertahankan diri Tar-tar-tar Lecutan cambuk bertubi-tubi terdengar nyaring di susul berkelebatnya sinar cambuk yang hitam Bergerak-gerak bagai ular naga hitam bermain di angkasa Yowan telah mainkan ilmu cambuk yang gausin hoan kun dan ujung cambuk itu kini melecut-lecut Menyambar-nyambar setelah membentuk lingkaran-lingkaran aneh di udara Kagetlah semua orang Hui kau melihat betapa suaminya sambil mengerutkan kening telah mengepal tinjunya Buakala, siapa lagi, tentu buakala, terdengar suaminya bersungut-sungut Yang paling kaget adalah Sintung Lokai sendiri Permainan cambuk lawannya amatlah hebatnya, bagaikan gelombang samudera sedang mengamuk Lingkaran-lingkaran yang bergelombang lima kali itu benar-benar sangat dasyat Menyembunyikan ujung cambuk yang kadang-kadang mematuk dan melecut bagai petir menyambar Inilah ilmu cambuk yang luar biasa aneh Yang belum pernah disaksikan Sintung Lokai selama hidupnya lah mengertak gigi Mengerahkan seluruh kepandayan dan mainkan ilmu tongkatnya untuk menahan gelombang dan petir itu Akan tetapi Yowan tidak mau memberi hati kepadanya Pemuda ini memilih jurus-jurus serangan dari Gero Shin Hoan Kun sehingga belum lewat 30 jurus Ketua pengemis itu sudah mundur-mundur dan hanya dapat menangkis serta mengelap ke sana kemari Tidak mampu membalas dan keadaannya repot sekali Tiba-tiba pengemis tua itu mengeluarkan bentakan keras dan sinar-sinar hijau langsung menyambar ke arah Yowan Inilah sinar senjata rahasia berupa paku-paku hijau yang beracun Yang tadi disambitkan secara diam-diam Merupakan senjata gelap yang sangat berbahaya Curang Hoi Kau berseru Namun dia tahu bahwa dia sendiri tidak mampu menolong karena senjata-senjata gelap itu dilempar dari jarak yang amat dekat Yaitu selagi kedua orang itu bertanding berhadapan Yowan adalah seorang pemuda yang belum berpengalaman dalam urusan bertempur Sungguhpun dia telah mewarisi ilmu-ilmu yang hebat Tetapi dia tidak tahu akan adanya akal-akal busuk dari lawan macam sintung lokai Akan tetapi dia seorang yang amat cerdik Melihat berkelebatnya sinar-sinar hijau dan juga mendengar seruan subonya Dia cepat menggunakan langkah ajaib Kini terpaksa dia membuka rahasia dirinya dan memainkan langkah-langkah yang dia pelajari dari suhunya Karena dia maklum bahwa benda-benda yang menyambarnya itu amat berbahaya Dan benar saja, dengan langkah-langkah ajaib yang dia mainkan Tujuh buah benda kecil kehijauan itu meluncur lewat di samping tubuhnya Tak ada sebuah pun mengenai dirinya Teringat akan bahaya ini, timbul kemarahan Yowahla mencabut anak panah dengan tangan kiri Pecutnya kembali menerjang maju dan kini dibarengi dengan sambitan anak panah Sintung lokai tadi terkejut bukan main melihat pemuda aneh itu dapat menghindarkan diri dengan gerakan kaki seperti orang mabuk Selagi dia kecewa dan terkejut, cambuk lawannya menerjang seperti hujan badai Cepat dia mengangkat tongkat menangkis dan melompat mundur Tetapi tiba-tiba dia berteriak keras dan roboh Anak panah itu menancap pada dadanya sebelah kanan Baiknya anak panah itu tidak terlalu dalam menembus kulit dada Namun cukup membuat ketua Sintung Kaipang itu mengerang kesakitan dan tidak bisa bangun kembali Anak buahnya cepat memberi pertolongan Tanpa pamit lagi Sintung lokai menyuruh anak buahnya memanggulnya turun gunung Mereka bagaikan serombongan anjing yang disiram air panas Lari tersaruk-saruk sambil tunduk, tidak berani mengeluarkan sepatah katapun lagi Andai kata mereka memiliki buntut, sudah tentu buntut itu mereka kempit di antara kaki Kekalahan yang diderita sekali ini benar-benar membuat mereka kuncup Dan selamanya mereka takkan berani memusuhi Hoa San Pai Baru melawan seorang kacung kuda saja, ketua mereka dirobohkan dengan mudah Setelah musuh pergi, Hyo Wan tidak dapat menyembunyikan diri lagi Bila menghampiri Kua Kun Hang dan Kue Eh Wi Kau Serta merta dia menjatuhkan diri berlutut lalu berkata dengan suara gemektar penuh keharuan Suhu Subola tinggal berlutut, meletakkan mukanya di atas tanah dan meramkan kedua matanya Mulutnya berkata lirih, Teo Chu datang menyusul Wan Ji, anak Wan, kenapa baru sekarang kau datang Hwi Kau berkata dan siap merangkul murid itu Akan tetapi Nyonya muda ini menahan kedua tangannya pada saat melihat wajah suaminya Jelas bahwa suaminya kelihatan marah Awan, apa maksudmu datang seperti ini? Hyo Wan tak dapat menjawab dan pada saat itu, para tokoh Hoa San Pai sudah datang menghampiri Dengan senyum lebar Kui San Jing berkata Ah, kiranya anak ini murid Kun Hang Pantas begini lihai Hahaha, benar-benar Sin Tung Kaipang tidak tahu diri Dan senang sekali hati Pintun mengetahui bahwa anak yang memberi hajaran kepada mereka kiranya adalah orang sendiri Hahaha Para tokoh Hoa San Pai sungguh-sungguh merasa gembira dan bangga Kehebatan ilmu kepandayan pendekar buta tentu saja sudah mereka ketahui dengan baik Dan meskipun pendekar buta terhitung golongan muda di Hoa San Akan tetapi dialah sebetulnya yang menjadi andalan untuk memikin besar nama Hoa San Pai Kelihayan anak muda yang sudah mengusir para tokoh Sin Tung Kaipang ini merupakan bukti akan kehebatan ilmu kepandayan pendekar buta Tentu saja mereka tidak mengerti bahwa pendekar buta sendiri berpikir lain pada saat itu Tidak tahu bahwa Kun Hang amat marah kepada Yuan Hanya menahan hatinya karena dia tidak ingin memarahi muridnya di depan banyak orang Awan kau ikut aku kata Kun Hang kepada anak muda itu Yuan mengerti bahwa suhunya marah, sebab itu dengan kepala tunduk dia mengikuti gurunya masuk ke dalam Diikuti pula oleh Kue Eh Wi Kau yang menggandeng tangan Suon Bu Para tokoh Hoa San Pai yang masih bergembira itu juga mengundurkan diri Membiarkan guru dan murid itu menikmati pertemuan tanpa diganggu Nah, sekarang ceritakan tentang sikapmu yang aneh itu, Awan Aku ingin mendengar selengkapnya dan sejujurnya Mengapa kau datang menyusul kami secara semiunyi dan pura-pura menjadi kacung kudatanya Kun Hang Suaranya perlahan Akan tetapi Yuan maklum bahwa suhunya sedang tak senang hati Menggigil dia dan cepat-cepat ia berlutut di depan suhunya yang duduk di atas sebuah kursi lain Adapun Suon Bu berdiri memandang dengan matanya yang lebar tajam Dengan suara lirih Yuan lalu menceritakan pengalamannya sejak suhu dan subuhnya turun gunung meninggalkannya seorang diri Tentang niatnya menyusul ke Hoa San Pai tiga tahun yang lalu Dan betapa dia bertemu dengan Sineng Cu serta Bu Akala yang sedang bertanding dan keduanya terluka Betapa kemudian dia menolong mereka dan selama tiga tahun menjadi perantara dalam adu ilmu Sampai Sineng Cu meninggal dunia karena tua dan doa kalah kembali ke dunia barat Kemudian Teo Cu menyusul ke Hoa San, Suhu, dan sungguh tidak Teo Cu kehendaki telah terjadi keributan di sini Bahkan Teo Cu lah yang menjadi biang keladinya Teo Cu mengaku salah dan siap menerima hukuman apapun juga dari Suhu dan Subo Mengapa kemarin kau tidak langsung naik menemui kami Tapi malah bersembunyi dan menyamar sebagai tukang kuda Suara Kun Hang masih bengis karena hatinya belum puas Teo Cu merasa ragu-ragu dan takut kalau-kalau Suhu tidak menghendaki kedatangan Teo Cu Kebetulan Teo Cu bertemu dengan dua orang Tosu dan putra Suhu ini Teo Cu ditawari pekerjaan tukang kuda Teo Cu lalu menerimanya Ingin melihat gelagat lebih dulu sebelum Teo Cu berani menghadap Suhu Selakanya, di tengah jalan seekor di antara tiga kuda yang harus Teo Cu bawa ke puncak dibunuh pengemis itu Teo Cu tak ingin berkelahi, hanya minta ganti seekor kuda yang hidup Kiranya mereka marah dan menyerang Teo Cu Akhirnya mereka lari dan meninggalkan kedua ekor kuda mereka Terpaksa Teo Cu bawa sekalian ke puncak dan kuda yang mati Teo Cu kubur di pinggir jalan Yang mati itu kudaku Ayah, suruh murid tayah ini mencarikan pengganti kudaku Dialah yang bertanggung jawab karena dia yang membawanya Suan Bu berseru nyaring Husah, diam kau kunhang membentak puteranya lalu bertanya Awan, setelah kau tahu rombongan sin tungkai pang datang Mengapa kau masih pura-pura tidak mengenal kami dan melayani mereka seorang diri mengandalkan ilmu silatmu Apakah kau hendak pamerkan kepandai yang dihoasan pai? Yohan mengangguk-angguk mencium lantai Ah tidak, suhu, sama sekali tidak Katanya gagap dan takut Mana Teo Cu berani begitu kurang ajar pamerkan kepandai yang sedangkan Teo Cu tidak bisa apa-apa Hanya kebetulan saja Teo Cu bisa menang padahal sama sekali Teo Cu tidak bermaksud demikian Sesudah melihat bahwa peristiwa kemarin itu menimbulkan keributan hebat Teo Cu menjadi takut kalau Hoa San Pai terbawa-bawa Terutama sekali kalau Suhu dan Subo terbawa-bawa oleh gara-gara yang Teo Cu lakukan kemarin Maka dari itu, Teo Cu sengaja pura-pura tidak ada hubungan dengan Suhu dan Subo Juga dengan Hoa San Pai Teo Cu ingin mempertanggung jawabkan sendiri Kalau perlu Teo Cu lamati untuk menebus kesalahan Asal tidak sampai menyeret Hoa San Pai dan terutama sekali Suhu berdua Akan tetapi, tentu saja seberapa dapat Teo Cu hendak mempertahankan diri terhadap pengemis-pengemis yang jahat itu Kun Hang mengangguk-angguk dan pada sepasang metoh wikau tampak dua butir air mata Nyonya muda itu menjadi terharu sekali melihat murid yang amat setia itu Diam-diam dia memperhatikan dan menjadi kagum sekali Muridnya ini sekarang bukan seorang anak kecil lagi Melainkan sudah menjadi seorang jejaka tanggung yang tampan dan sederhana Pandai merendahkan diri biarpun memiliki kepandayan yang amat tinggi Yowan, apakah kehendakmu sekarang pun Hang bertanya, suaranya halus kini Suhu, tidak ada keinginan lain dalam hati Teo Cu semenjak dahulu selain ikut Suhu dan Subo Bekerja untuk Suhu dan mengharapkan belas kasehan berupa pelajaran ilmu silat agar dapat Teo Cu pakai kelak untuk membalas dendam terhadap desan Kun Hang menggeleng kepala Tidak mungkin, Yowan, tidak bisa kau ikut dengan kami di sini Suhu, biarlah Teo Cu menjadi tukang kuda, menjadi kacung pelayan Teo Cu akan bekerja apa saja, biarkan Teo Cu melayani Suhu berdua Dan adik, adik Suon Bu, asal Teo Cu boleh berdekatan dengan Suhu berdua Suara Yowan menggetar karena terharu dan khawatir kalau-kalau dia tidak akan diterima oleh Suhunya Yowan, kau bukan kanak-kanak lagi Kau sudah dewasa, masa selama hidupmu hanya ingin menjadi kacung saja? Tidak, aku tak mau menerimamu di sini Sekarang sudah tiba waktunya kau hidup sendiri Mengejar ilmu dan pengalaman Mengisi hidupmu dengan perbuatan-perbuatan yang berguna bagi orang lain dan bagi dirimu sendiri Kau tak boleh tinggal di sini Suhu, Teo Cu ingin menerima pelajaran ilmu silat dari Suhu Tidak bisa, Yowan Ilmu silat dariku tidak boleh dicampur aduk Kau sudah menerima warisan ilmu silat yang tinggi dan hebat dari Susu Cu mu dan dari Belua Kala Hanya belumkah selami inti sarinya dan belum matang saja Kepandayanmu sudah cukup dan kalau kau menerima pelajaran dariku, salah-salah bisa rusak malah Suhu, Teo Cu bukanlah murid kakek Sineng Cu, juga bukan murid Bawa Kala Lociampul Teo Cu tidak belajar dari mereka Apalah yang Teo Cu ketahui dari mereka boleh Teo Cu buang dan mulai saat ini juga dan Teo Cu akan mulai belajar dari Suhu Tiba-tiba ada angin pukulan mendesir dari arah belakang menyerang Tengkuk Yowan Di susul sinar pedang yang menusuk lambungnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!